Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan perlawanan atas kesalahan penyitaan aset toko mitra teknik yang dilayangkan oleh Ita Yuliana. Atas putusan Hakim dalam kasus ini, penggugat berhak menguasai kembali toko bahan bangunan terbesar di Sumbawa yang sebelumnya dikuasai oleh pihak lain, yakni kurator Najib Kismar dan rekannya. Dalam persidangan yang digelar di Ruang Kartika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perlawanan atas kesalahan penyitaan aset toko mitra teknik yang dilayangkan oleh Ita Yuliana. Atas putusan Hakim dalam kasus ini, penggugat berhak menguasai kembali toko bahan bangunan terbesar di Sumbawa yang sebelumnya dikuasai oleh pihak lain, yakni kurator Najib Kismar dan rekannya. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan jika tiga bidang tanah kosong yang turut dipermasalahkan merupakan milik pelawan dan bukan termasuk obyek sitah sehingga tidak boleh disegel. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada terlawan satu dan terlawan dua untuk menghentikan tindakan lelang sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ditemui usai persidangan dalam gugatan perlawanan atas kesalahan penyitaan aset toko mitra teknik yang dilayangkan oleh pihak penggugat Ita Yuliana, penggugat bersama tim kuasa hukumnya merasa cukup puas atas putusan dari Majelis Hakim dalam persidangan kasus ini. Saya cukup puas dengan apa yang akan dibutus dengan kadang pemutus. Kami berterima kasih bahwa ternyata masih ada keadilan di Indonesia ini agar putusan ini bisa secepatnya dilaksanakan dan saya juga akan mencoba untuk membuat kebuatan baru lagi untuk pihak terlawan. Karena pihak Majelis Hakim bisa berbuat bijaksana karena apapun yang dilakukan penuh dengan tanggung jawab dan rasa kecilan yang dilaksanakan. Jadi kasus ini semoga permasalahan ini bisa diselesaikan. Atas putusan ini pihak penggugat yakni Ita Yuliana juga akan mengambil langkah hukum atas kehilangan beberapa asetnya yang berada di toko mitra teknik. Ia menilai keputusan Hakim sudah bijak. Ini lantaran dalam sidang perlawanan para saksi yang dihadirkan pelawan sudah diperiksa satu persatu termasuk saksi ahli.